Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, semua lagi di Aryana M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan teman-teman Masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba reaksi sebuah video Yang mengulas tentang Tamadun Melayu Ataupun sejarah peradaban Melayu Dan Peradaban Melayu ini Ataupun sejarah Melayu ini Baik di Indonesia Ataupun di Malaysia Masih terus dikaji kebenarannya Dan walaupun Sudah banyak teori-teori Tentang peradaban Melayu ini Terutama dari Kajian-kajian Orang Eropa Demikian ya Dan di kali ini Ada seorang Ahli sejarah Di Malaysia Yang mengatakan bahwasannya Pusat peradaban Melayu Itu justru Ada di Indonesia Benarkah demikian Rujukan apa Yang Dipakai Kita akan coba lihat Barang-barang Apabila kita bercerita tentang Tamadun Melayu Tamadun Islam Dan bagaimana Tamadun ini berada di Alam Nusantara Begitu besar Wacananya Sukar Kita nak bermula Di mana sebenarnya Kita nak menjejaki Awalnya Tamadun Melayu ini Berbagai teori Yang dikemukakan oleh Para pengkaji sejarah Antropologi dan sebagainya Ada yang mengatakan bahawa Orang-orang Melayu Yang berada di Nusantara ini Melakukan Perhijrahan Besar-besaran Dari selatan Wilayah Yunan Di Cina Hinggalah ke Sungai Mekong Memasuki Laut Cina Selatan Ada teori mengatakan bahawa Kita berasal dari Sebuah Keturunan Ataupun Puak Yang berada di Puak-puak Ataupun Polinesia Yang akhirnya Mereka ini hebat Dalam hal-hal Pelayaran Hal-hal Berkaitan dengan Kerja-kerja Pertanian Dan sebagainya Ada teori mengatakan bahawa Kita datang dari Satu tamadun besar Yang sudah hilang Di telah Banyak banget ya Teori Alam dan sebagainya Di area Ataupun di kawasan Nusantara ini Yang panggil Sundaland dan sebagainya Dan teori-teori ini Masih diperdebatkan Tetapi apa yang ingin Saya bawa pada malam ini Bagaimana kita melihat Keturunan Melayu Dan juga bagaimana kita Mewariskan Ataupun membawa Wacana ini Kepada generasi Muda hari ini Dan generasi Malaysia Ataupun Nusantara Pada ketika ini Bahawa Diaspora Melayu Bukan hanya berada Di Nusantara Tetapi berada Di seluruh dunia Tetapi mungkin Kajian-kajian Berkenaan dengan Tamadun Melayu ini Tidak kita Kuasai sepenuhnya Tetapi dikuasai Ataupun Dipelopori oleh Tamadun-Tamadun besar Terutamanya di Eropah Di China Di Arab Ataupun sebagainya Jadi itu yang akan kita Bincangkan Bersama saya Orang kuat Dewan Bahasa dan Pustaka Tak asing lagi Yang berbahagia Datuk-Datuk Awang Sarian Ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Datuk Hujung minggu ini Akan ada satu Konvensyen besar Di Dewan Bahasa dan Pustaka Tetapi sebelum kita Bercerita tentang Konvensyen itu Kita akan coba dengar Temadun Melayu ini Menjadi Bukan ataupun Evergreen Sampai bila pun Kita akan mendengarnya Sejak kita mendeka Sebelum mendeka Sehinggalah kita Lihat Malaysia Ataupun Nusantara Pada ketika ini Pelbagai teori Pelbagai Ataupun penceritaan Tetapi untuk Memulakan Bagaimana kita Melihat Kegimilangan Temadun Melayu itu Apa asas yang penting Yang perlu kita Fikirkan Ataupun Perlu kita masukkan Sebelum kita Menggembeling Ataupun kita mengangkat Bahawa Hebatnya Melayu Satu ketiga dahulu Dan masih hebat Pada negara ini Baik Saya kira pendekatan Yang mau tidak mau Harus kita itiraf Ialah Kita harus menelus Sejarah Kerana sejarah itu Memaparkan fakta-fakta Dan yang kemudian Kita analisis Yang membuktikan Kekuatan Temadun Dan ini Daripada Sudut pandang Pakar-pakar Yang benda Arkeologi Antropologi Linguistik Itu jelas Bahawa Yang dikatakan Tamadun Melayu itu Paling lewat Telah berusia Dua alam Berarti sudah lebih 2,000 tahun Bahkan Di New Zealand Itu mereka percaya bahawa Tamadun kita Sudahpun 24,000 tahun Itu kalau Menujuk pada Yang dikatakan Melayu Polinesia Apapun Tamadun Melayu Diintirah Sebagai Tamadun Besar Bukan Saja Dalam Kalangan Orang Kita Tetapi Seperti Kata Sudara Tadi Sudah Banyak Kajian Lebih Mendalam Dalam Orang Barat Orang Cina Saya Bertugas Sampai 4 tahun Di Negeri Cina Saya Dapati Cukup Banyak Karya Sejarah Klasik Cina Yang Memaparkan Kekuatan Tamadun Melayu Dan Jelas Apabila I Ching Pendeta Muda Yang Termasur Itu Dihutus Oleh Maraja Dinas Ini Rujukannya Kepada Manuskrip Yang Ada Di Cina Teman Teman Tentang Ke Alam Melayu 6 bulan Bermukim Di Foshe Ibu Negara Surujaya Yang Ada Pemiru Tapi Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Surujaya Itu Jelas Dilaporkan I Ching Dalam Koleksi Tulisannya Tentang Adat-istihadat Melayu Kekuatan Bahasanya Kekuatan Tamadun Dan Waktu itu Surujaya Sudahpun menjadi Suatu Empire Besar Sebagai Kuasa Maritim Kuasa Kelautan Yang Menjadi Pusat Pengembangan Dan Penyebaran Ilmu Dan Bahan-Bahan Perdagangan Ke Asia Tengah Ke Asia Barat Ke Cina Ke India Dan Sebagainya Jadi Yang Penting Harus Menganalisis Sejarah Fakta Itu Berangkali Ada Tapi Analisis Terdapat Dibuat Sebagai Contoh Alangkah Bangganya Kita Belum Mengetahui Pada Abad Ke-15 Sebagai Contoh Itu Telah Disusun Sebuah Kamus Melayu Cina Yang Menunjukkan Perhatian Berat Tentang Peranan Tamadun Melayu Dalam Orang Cina Ini Arahan Diraja Dan Di Istana Dinasti Ming Pada Waktu itu Abad 15-16 Itu Telah Ditubuhkan Jabatan Bahasa Asing Dan Bahasa Melayu Telah Dimasukkan Sebagai Bahasa Dalam Jabatan Bahasa Islam Di Samping Bahasa Arab Dan Bahasa Parsi Waktu itu Dan Ini Menunjukkan Bagaimana Masyarakat Luar Melihat Kekuatan Tamadun Melayu Sehingga Mereka Mengkaji Bahasanya Tamadun Dan Saya boleh Menyebut Ada 17 Bidang Yang Digarap Dalam Kamus Melayu Cina Itu Aspek Astronomi Aspek Adat Istiadat Pemakanan Pakaian Pemerintahan 17 Bidang Artinya Mereka Secara Mendalam Mengkaji Kekuatan Tamadun Melayu Malahnya Barangkali Kita Melihat Fakta-fakta Sejarah Kita Sekali Lalu Ataupun Tanpa Analisis Mungkin Saya Tidak Mengatakan Kita Tidak Berbangga Tapi Bidang Hanya Berbangga Kebanggaan Itu Mesti Dibuktikan Dengan Analisis Yang Cukup Mendalam Scientific Dan Berdasarkan Fakta Yang Ilmiah Sebagai contoh Kalau Melaka Kita Katakan Pusat Entrepo Pusat Berdagang Antarabangsa Di situ Terdapatnya Puluhan Etrik Bukan Saya Dari Kalangan Di Asia Tenggara Atau Alam Melayu Bahkan Dari India Cina Arab Parsi Turki Itu Sudah Berhimpun Dan Kekuatan Tamadun Melayu Diakui Misalnya Oleh Seorang Sarjana Belanda Terkenal Franco Valentin Mengatakan Tamadun Melayu Diangkat Sehebat Tamadun Yang Didukung Oleh Bahasa Latina Bahasa Prancis Pada abad 16 Sehingga Dikatakan Mereka Yang Datang Ke Alam Melayu Mau Tidak Mau Memahami Adat Istiadat Perlu Mengetahui Paling Tidak Paham Dan Dapat Betul Asah Dalam Bahasa Melayu Sehingga Mereka Yang Datang Ke Alam Melayu Yang Tidak Tahu Bahasa Melayu Yang 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 Tak Berpelajaran Tak Berpendidikan Oke demikian Teman-teman Satu Bahasan Tentang Tamadun Melayu Dengan Melihat Ulasan Seperti Itu Jelas Bahasanya Apa yang Rujukan Yang Dipakai Oleh Profesor Ini Dia Justru Merujuk Kepada Manuskrip Yang Manuskrip Itu Sendiri Merujuk Pada Pusat Peradaban Melayu Yang Ada Di Sriwijaya Oke Otomatis Bisa Saya Katakan Bahwa Disini Profesor Ini Mengakui Bahasanya Pusat Peradaban Melayu Itu Adanya Di Sriwijaya Tapi Terkadang Kita Sayangkan Bahasanya Apa Yang Di Keluarkan Statement Statement Dari Para Alih Sejarah Malaysia Ini Dengan Dengan Konsep Ayam Konsep Melayunya Kita Tahu Bahasanya Sering Yang Diangkat Dari Profesor Ataupun Alih Sejarah Di Malaysia Bahasanya Definisi Melayu Itu Islam Definisi Melayu Itu Bahasa Melayu Dan Definisi Melayu Itu Identik Dengan Budaya Oke Tentunya Konsep Ini Harus Dikoreksi Teman-teman Kalau Kita Berbicara Masalah Melayu Itu Islam Yang Jadi Pertanyaan Kita Dengan Pernyataan Beliau Bahasanya Mengakui Pusat Peradaban Melayu Di Tempo Dulu Itu Merujuk Jelas Merujuk Ke Sriwijaya Karena Dia mengambil Manuskrip Manuskrip Yang ada Di Cina Demikian Sedangkan Di Sriwijaya Zaman Dalu Itu Jelas Agamanya Yang Dibawa Itu Belum Ini Belum Belum Islam Demikian Tapi Agamanya Masih Buddha Demikian Dan Terus Konsep Melayu Dengan Definisinya Bahasa Ini Justru Konsep Konsep Seperti ini Justru Malah Menggugurkan Pernyataannya Sendiri Kalau kita Berbicara Masalah Bahasa Definisi Yang sering Keluar Dari Para Sejarawan Malaysia Ini Definisi Melayu Itu Harus Berbahasa Melayu Harus Berbahasa Melayu Itu Meliputi Dari Madagaskar Sampai Irian Sampai Pokoknya Seluruh Nusantara Sampai Ke Thailand Ke Vietnam Dan Sekitarnya Oke Apakah Konsep ini Tidak Google Menurut Teman-teman Kalau kita Tahu Bahwasannya Definisi Yang sering Dikatakan Itu Bahwasannya Melayu Itu Jelas Bahasanya Melayu Kita Tengok Aja Misalkan Di Irian Zaya Apakah Irian Zaya Menggunakan Bahasa Melayu Teman-teman Oke Kalau tidak Menggunakan Bahasa Melayu Jelas Konsep Yang sering Dikatakan Bahwasannya Melayu Itu Harus Berbahasa Melayu Konsep Melayu Melayu Itu Jelas Islam Itu Jelas Gugur Gugur Semua Teman-teman Tapi Kalau kita Mungkin Saya sebagai Orang Alam Kalau Mengatakan Bahwa Melayu Itu Lebih Merujuk Pada DNA Ras Itu Malah Lebih Masuk Akal Untuk Kawasan Indonesia Nusantara Dan Sekitarnya Tapi Kalaupun Definisinya Masuk Di dalam Melayu Itu Islam Melayu Itu Bahasa Tentunya Semua Itu Gugur Tapi Kalau Mungkin Garis DNA Demikian Mungkin Keseluruhan Dari Bagian Kawasan Geografis Asia Tenggara Bahkan Sampai Madagaskar Mungkin Lebih Masuk Akal Teman-teman Makanya Kajian-kajian Tentang Berhadapan Melayu Ini Masih Terus Dikaji Walaupun Sudah Banyak Teori-teori Yang Dikemenggukakan Oleh Para Ahli Sejarah Dari Eropa Dan Menurut Kalian Gimana Teman-teman Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai